Inna allaha sa' temani Allah Hayyyun Ini harusnya hayyyun Ini salah ketik Tengah lagi Hayyaya Harusnya hayyyun Inna allaha hayyyun Sesungguhnya Allah itu maha malu Karimun maha mulia Allah maha malu laki maha mulia Yastati Harusnya yastahyi Ini tertulis yastati Harusnya yastahyi Yastahyi Disini tertulis yastati Harusnya yastahyi Sesungguhnya Allah itu maha mulia Laki maha malu lagi maha mulia Yastahyi malu Min abdihi Malu kepada hambanya Malu Monowa ono kaulane Ayyab suto Membentangkan Ilaihi Kepadanya Yataihi Kedua tangannya Terus Allah niku malu Nalikani wanten kaulane Engkang Engkang Dedungu Lananun Kepada Allah Dalam keadaan Mengangkat Tangan Engkang Allah maha malu Maka bapak ibu Engkang tipun mulia Doa Meningko mengangkat Kedua tangan Maka nalikah kita untuk Dungu kepada Allah Dianjurkan kedua tangan Diangkat Sebab Allah maha malu Menawi kita Sampun membentangkan tangan Mengangkat tangan Nangingko summa Yarub tehuma Kemudian Mengembalikan Kedua tangannya Dalam keadaan Tidak ada apa Apanya Baik Bapak ibu Engkang minul ya Niki Berdoa Anjuran Mengangkat tangan Nah Para ulama Walaupun sering matur Membagi doa itu Ada dua Engkang sepi sanji Meningko doa Permintaan Engkang ngapengkali Doa nopo Tasekembutan Doa ibadah Doa engkang Mengangkat tangan Meningko doa Permintaan Doa ibadah Niku mboten Perlu Mengangkat Tangan Contohnya Doa Permintaan Niku nalikah Meningko doa Yang Dwi utang Okeh Niki termasuk Permintaan Gada Kutro Umurewis Kliwat Telumpuluh Kok Rung Rabi Berdoa Berdoa Doa Dwi utang Dianjurkan Dianjurkan Mengangkat Tangan Dianjurkan Mengangkat Tangan Dua Allah Kulonuun Supados Manah Batik Kulon Mangd Melali Supados Dijinakan Kau MILL Demit TANGBAS Setunggal Melih ini termasuk doa, masalah, doa permintaannya harus mengangkat tangan, ini saya harus menyeru-yeru soalnya ini saya harus mengenai kode tambah muncul ide, ini saya masih matur semangat mengenai garawan itu Bapak, Ibu, saya ingin mengenai nah, ada pun doa ibadah mending kau mboten perlu mengangkat tangan contohnya doa ibadah ini saya doa apa? doa ibadah ini saya zikir yang akan sampun pesten, yang akan sampun rutin mending kau mboten perlu mengangkat tangan contohnya zikir sa'wise sholat astagfirullah, mboten perlu mengangkat tangan subhanallah alhamdulillah apa mana ya? Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'ing qatir angkat tangan apa mboten? mboten menikau kalau berdoai ibadah tidak perlu mengangkat tangan termasuk doa nalikobakdengunjuk doa pada saat minum ini termasuk doa ibadah tidak perlu mengangkat tangan masuk masjid keluar masjid ini ku doa ibadah tidak perlu mengangkat tangan naik kendaraan turun dari kendaraan baik terus ngantikannya pak haji nalikannya berdoa ibadah nah ini ku doa ibadah ini mboten perlu mengangkat tangan kesuen kesuen jadi pak haji ini mengangkat tangan kesuen baik sebab ini ku doa ibadah ibadah maka bapak ibu yang menulis kita perlu membedakan jika doa itu doa ibadah maka tidak dituntunkan angkat tangan yang mengangkat penjaluan doa permintaan penuhunan maka doa itu angkat tangan loroh pengen gendang cepat mari ini permintaan apa ibadah permintaan berarti doa ini pun mengangkat tangan sebab ini doa permintaan maka bapak ibu ingang tipun mulia doa selepas kenapa doa beradhan Allahumma rabbahadihid takwadid tamah angkat tangan boten ini kelebu doa ibadah ini dungu antarani adhan makniku mustajam nah pas dungu angkat tangan pas dungu antarani adhan lani komah iya biasanya doa permintaan tergantung konteks doa ini permintaan apa doa ibadah ingang kalabat wilayah perbedaan pendapat para ulama ini nalikani khutib khutbah jumat ini para ulama beda pendapat sehingga yang ingin nalikah khutib khutbah jumat jamaah yang angkat tangan ini monggo nalikah angkat tangan ini monggo menikah kalabat wilayah perbedaan perbedaan pendapat kalangan poro ulama sehingga bapak ibu yang dibuat mulia nalikah bapak khutbah jumat jamaah kalau diamati jamaah orang 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 baik karena perbedaan pandangan ini kalau berdoa ibadah apa kalau berdoa permintaan sehingga sikapnya pun ada yang mengangkat dan mengangkat jadi orang 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 mengangkat monggo karena dianggap doa permintaan menawih monggo sebab doa monggo rutin setiap sehingga dianggap doa ibadah maka dalam masalah ini kita sebagai umat islam perbedaan dengan berlapang dada tidak perlu seorang mengangkat tangan di uring-uring tidak perlu mengangkat tangan di seneni sebab kalabat perkawis khilafiyah di kalangan poro ulama intinya kita berdoa kita berdoa Allah kita diadakan kita dianjurkan mengangkat kedua tangan khususipun doa-doa permintaan